Tim gabungan berhasil menangkap dua orang pria yang akan menyeludupkan narkoba jenis sabu ke Sulawesi melalui jalur laut. Para tersangka berupaya menyeludupkan sabu menggunakan termos air untuk mengelabui petugas dari pelabuhan di Tunontaka. Satreskoba Polres Nunukan berhasil menangkap dua orang pria yang akan menyeludupkan narkoba jenis sabu ke Sulawesi melalui jalur laut di pelabuhan Tunontaka, Nunukan pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2024. Tersangka pertama berinisial DW ditangkap pada 6 Agustus 2024 dengan barang bukti dua bungkus plastik berwarna transparan, ukuran besar yang diduga sabu, dengan berat lebih kurang 2.000 gram atau 2 kilogram, yang terbungkus plastik warna hijau kemudian disimpan dalam termos air warna merah yang sudah dimodifikasi dan tersimpan dalam karung warna putih yang akan dibawa ke pare-pare Sulawesi Selatan dengan kapal laut. Sehari setelahnya, tersangka kedua, bernama FA, ditangkap oleh tim gabungan dari personil gabungan Satres Narkoba, Satintelkam, Polsek, KSKP, Polres Nunukan, dan Bia Cukai Nunukan di pelabuhan Tunontaka, hendak menuju ke kecamatan Wono Mandar, Sulawesi Barat, juga dengan kapal laut. Dari barang bawaan tersangka, FA ditemukan barang bukti 4 bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 494,11 gram, yang dimasukkan di dalam kardus berisi termopot. Kedua tersangka kurir ini mendapatkan sabu dari orang yang berada di Tawau, Malaysia. Selain mendapatkan uang untuk ongkos berangkat ke Sulawesi, juga dijanjikan akan diberikan upah bila barang telah diterima pemesan. Kini barang bukti milik kedua tersangka, DW dan FA, telah dimusnahkan, diaduk ke dalam air, lalu dibuang ke toilet bersama barang bukti sabu milik tersangka lainnya. Pemusnahan yang kita lakukan tadi terkait dengan barang bukti penangkapan dari bulan Juli tanggal 25 penangkapan sampai dengan terakhir yang penangkapan di tanggal 14 kalau tidak salah untuk barang bukti sekitar 10 kilo. Jadi untuk pemusnahan yang kita lakukan hari ini berjumlah barang bukti 10.000 gram, 725,79 gram atau sekitar 10,7 kilogram dari 6 LP, dari bulan Juli sampai dengan sekarang ini, 6 LP di tangannya. Aksi tersangka terungkap berkat sinergitas petugas penegak hukum Lunukan mengantisipasi masuknya barang haram ke Indonesia. Kini para tersangka disangkakan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Devin Novelina, Jurnalis NTV melaporkan.